TALA NOVAL TALA NOVAL Oke guys, balik lagi ke channel gue TALA NOVAL Hari ini gue bakal bikin prank Prank yang pecah banget Yang gue gak pernah lakuin Dan gue sebenernya Gak tega sih lakuin Gue bakal prank putusin Aisyah Babe kalo kamu nonton I love you, ini cuma iseng doang Iya sayang Oke, jadi gue cerita Kenapa gue ngelakuin prank ini Gara-gara belakangan ini Aisyah tuh Baperan banget, parah Tapi ya gue gak masalah Kalo orang sayang sih wajar aja ya Kayak cemburu sama seseorang Di prank ini kesannya nanti gue gak tahan Sama dia, kayak kenapa sih lo cemburu Terus, kenapa sih Lo gak percaya sama gue Soalnya belakangan ini Aisyah tuh Kayak cemburuan sama gue Tapi sebenernya gue gak masalah, gue malah seneng Gara-gara gue tau Kalo eyeshadow sebenernya tuh tulus banget sama gue Dan dia sayang banget Tapi, hari ini gue bakal isengin dia nih Gue pengen liat reaksinya saat Gue udah gak tahan dan gue putusin dia Ya, hubungan gue sih sekarang tuh udah berjalan Satu tahun, dua bulan sih Jadi udah cukup lama lah ya Dan bayangin aja kalo tiba-tiba Gue putusin dia Kayak, kabarin aku ya Kamu dimana, hati-hati Gitu ya, gue pengen liat reaksinya kayak gimana dan Semoga gak terlalu parah ya Soalnya jujur gue gak tega, tapi Gue penasaran juga gitu loh Sekarang, rencana pertama Gue pengen nelfon dia dulu Kalo dari tadi dia ngechatin gue Dan gue gak bales Jadi sih, itu udah bikin Perasaan dia kayak gimana juga Sekarang gue bakal nelfon dia Gue ajakin dia jalan besok Untuk gue putusin Jadi, ya gitu lah Coba kita nelfon dia dulu ya Halo Iya, jadi Intinya besok aku pengen ketemu sih Yaudah aku pengen ngomong Face to face sama kamu Ya, jujur Aku ngerasa risih belakangan ini Aku ngerasa risih lah Gara-gara kan kamu suka cemburuan Sama suka gak percaya sama aku Apalagi ditambah Kamu sering netting lagi sekarang Ah, first, gimana ya Sebenernya aku percaya kamu sih Beti tau ya Gimana sih Keterangan nelfonnya ternyata Ya, kamu bisa jujur sama aku aja Ternyata aku ngomong sih ya udah Mau kayak gimana lagi Yang penting disini aku coba untuk berubah sih Power Rangers berubah Dragonzaur Mastodine Tapi, saat aku udah jawab Kamu tetep nanya gitu loh Kamu gak tau itu buat aku kayak gimana Perasaan aku gitu loh Gak dipercaya sama pacar sendiri Nah, aku gak tau yang jelas sih Aku pengen ngomong aja besok secara langsung Kalau boleh Ya, intinya Aku pengen great job gitu I don't know Yang penting kita ketemu dulu besok Kita ngomongin baik-baik ke depannya kayak gimana Kalau intinya Besok kita cari solusi aja berdua kayak gimana Yang penting kita ketemu dulu lah Ya, biar lebih enak gitu Ya, ketemu Cari solusi berdua Ya, takut aku bilang Kamu ke depan Kamu gak bakal ngancur Kamu udah tekan ya Ya, pada akhirnya pasti gak ngomong Dia bilang Putus Ya, i don't know Gitu lagi Dan lagi gak tau ya Besok intinya, kita ketemu aja oke Udah aku udah tau Besok intinya tuh kayak gimana Gak apa-apa ketemu besok Udah lah, gitu loh aku tau Aku tau lah Besok terakhirnya Kan baik-baik kok Kan awalnya baik-baik Jadi terakhirnya harus baik-baik juga Iya, pada akhirnya intinya bisa Ya, gak tau Intinya aku kan baik-baik aja sih Mulai dari sekarang Baik-baik Yaudah Aku capek Jadi sekarang aku gak mau ditemenin ngomongin Jadi apa nih istirahatul, oke I love you Bye Oke guys, aduh Tadi yang kalian liat situasi Yang mulai gak kondusif Jadi gue harus matiin teleponnya Gue taket berantem di telepon Jadi intinya dia udah setuju Untuk ketemu gue besok Dan Kayaknya dia udah tau Ujung-ujungnya Kita bakal putus Atau kayak gimana Tapi Gue pengen liat lagi nih reaksinya Kalau secara langsung Gue gak setau ke dia Kayak gimana ya Sorry Aksha I love you so much Bucing Gang Bucing Gang Bucing Gang Bucing Gang Bucing Gang Bucing Gang Anjir Oke guys Sekarang Udah hari kedua Udah di Dumprennya Jadi gue udah janjian nih sama Aisyah Untuk ketemu di suatu mall Jadi nanti rencananya gue bakal temput dia Dan kayaknya gue putusin dia di mobil aja deh Biar gak rame juga kan Jadi intinya nanti Gue bakal temput dia di suatu mall Jadi ikutin terus ya Oke guys Sekarang kayaknya gue harus buru-buru deh Soalnya gue janjian abis itu kepuasan sih ke Malaysia Jadi Semoga ini suksesnya Pranknya Soalnya jujur gue gak tega sih Tapi gue penasaran reaksinya Oke guys Sekarang gue udah di mobil Dan Posisi gue Gue udah di Udah di mallnya sih Gue tinggal ke lobbynya doang Pas udah di mobil Gue bakal Ngebahas topik yang kemarin Yang gue telpon Telponan sama dia Gue bakal ngebahas Yang berujung keputus Jadi intinya gue bakal ngajak nanti Aisyah Ke tempat Dimana gue nembak dia Di parkiran Nah parkiran ini tuh Kebetulan deket sama Mall ini Gue rasa sih Gue berawal dari Parkiran Gue nembak dari parkiran Dan gue rasa Berakhirnya di parkiran juga Jujur gue deket-deket banget sih Gue penasaran nih Reaksinya kayak gimana Dan amit-amit Kalau kebetulan Putus Sekarang gue bakal umpetin Kamera gue nih yang gini Oke guys Gue umpetin kameranya dulu ya Disini Hai Bo Apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Jadi gimana? Kamu mau ngomong apa? Ya Jadi yang kebetulan kemarin Ya wajar-wajar aja sih Kalau kamu cemburu Tapi aku gak suka juga Kayak kamu Sung-sung sama aku Terus kamu nuduh aku Cetan sama Cewek lain Gitu kan Ya Kamu tau gak sih Kayak Kayak kamu udah tau ya Kayak traumanya aku Waktu itu Apa gitu loh Terjadi Aku Takut gitu loh Nanti aku bilang Takut tuh wajar Tapi Aku rasa di hubungan tuh Selain kesetiaan Perlu kepercayaan juga sih Ya aku percaya Kamu bisa jujur Gimana caranya aku percaya Aku jujur selama ini Gitu loh Kamu jadi kayak Nyudutin aku terus Gitu loh Dari kemarin Aku gak pernah nyudutin kamu Karena Apa ya Aku tuh Namanya sih Aku punya feeling yang gede Kekamu Aku punya feeling yang besar Apa Apa Jadi feeling tuh buat apa Kalo gak ada buktinya Itu sama aja Fitna Menurut aku sih Tapi kadang bener loh Ya kan kadang Tapi dan gak ada bukti Ya udah aku gak mau panjang lebar Tapi Apa ya Aku rasa aku gak bisa Bikinin terus gitu loh Emang Kamu tau gak sih Kalo aku tuh sayang Aku tuh udah setahun dua bulan Sekarang Dan masa Gak ada kepercayaan dikit gitu loh Di hubungan ini Kamu tau gitu loh Kayak Pasti kamu punya temen cowok juga Di luar sana Aku punya temen cowok juga Tapi bukan berarti Ada perasaan yang lebih Iya Aku cuma nganggep mereka Cuma sebagai temen doang Iya tapi Kamu boleh ngomong Aku punya temen cowok Tapi aku gak ada Aku maksudnya kayak Menurut aku udah gak ada Sekarang gitu loh Temen cowok buat aku Udah gak ada sama sekali Karena Kalo mau dibilang tuh Ya temen cowok aku Satu-satunya Itu kamu Kamu juga sering kan Kayak di pekerjaan kamu Kamu ketemu cowok lain Dan Aku pun mengerti gitu loh Itu cuma sebatas itu doang Kamu pikir Aku udah benar Kau mikir aku ada Kayak menaruh perasaan ke mereka Ya aku tau Kamu gak ada apa-apa Makanya aku santai aja Dan Makanya aku harap Kamu bisa santai juga kan Soalnya kan gak ada apa-apa juga Sama temen-temen yang lain Gitu loh Aku aku benar-benar yang Gak ada sama sekali Even sama orang-orang Main film aku Yang kamu liat aku deket banget Aku kan gak pernah ada Iya aku tau Aku tau itu Dan aku percaya kamu Bedanya itu Aku percaya kamu Tapi kamu gak percaya aku Gitu loh Aku merasa Di sisi lain kok Gue diginiin gitu loh Gue udah percaya sama cewek gue Udah udah gak usah Gak usah Gak usah maksudnya Kayak gak usah diperpanjang lah Kita udah cukup Ya udah makanya gak usah diperpanjang Makanya aku gak mau perpanjang nih Gimana lagi Udah gak mau cukup ya Udah gak mau Tapi aku udah ngasih kamu Kesempatan Terpercaya sama aku Tapi kamu gak pernah ngelakuin itu Aku rasa gak ada jalan lain sih Jadi yaudah Aku percaya kamu atau Aku percaya dirimu Gak udahlah Kalo kamu percaya Kamu gak bakal kayak gini Gitu loh Udah Jadi yaudahlah Mungkin Ya aku gak pernah nyesel sih Intinya sama kamu Aku gak pernah nyesel Aku selalu hargain kamu Setahun 2 bulan ini Kamu Banyak banget Bawa kebahagiaan dalam hidup aku Makasih Jadi Ya Aku anggap ini semuanya sebagai pengalaman dalam hidup aku Ketemu sama kamu Jadi ya Aku rasa emang gak ada jalan lain gitu loh I love you so much But Ini tuh Ya tapi ini bakal jadi toxic kalo aku paksain Ngerti gak sih? Gak sehat untuk kita berdua Kamu cape juga Mikir aku sama orang lain kayak gimana-gimana Masih kamu kan cape juga makan hati Dan aku disisi lain aku ngerasa tertekan juga Kalo pacar aku gak percaya sama aku gitu gitu Jujur aku ngebantin Aku khawatir sama kamu Aku Tiap malem aku nangis Atau Pernah gak sih aku cerita ke kamu? Pernah kan? Udah banyak kali Aku Nangis setiap malem Kenapa kalo kamu nanya aku nangis Kenapa kamu nangis setiap malem? Ya aku mikirin kamu Ngerti gak? Mungkin emang orang-orang di luar sana bener Yang kayak suruh kita putus Mungkin itu doa mereka Ya oh jadi kamu denger kata-kata mereka Kayak gitu loh Sedih sih aku kalo kamu mikir kata-kata mereka Padahal kamu tuh yang paling ya Udah jangan sampe kamu termakan omongan-omongan orang ya Ya emang bener Jangan sampe kita termakan omongan orang Kamu sendiri aja musuhin aku gitu loh Kamu sendiri aja gak percaya sama aku Buat apa? Dimana pernah aku musuhin kamu? Iwan kita berantem besar-besaran Kata lah Kamu balik ke aku Aku balik ke kamu Ya sekarang kamu gak usah ngomong panjang lebar Udah lah Aku gak mau debat Capeknya Ya aku juga gak mau Tapi aku masih mau tetep sama kamu gitu loh Ya gak bisa udah Kamu gak bisa paksain gitu loh Udah gak bisa kita Ngerti gak sih? Ya gak ngerti lagi Gak usah pake nangis segala Gak usah drama gitu loh Gila ya kamu masih bisanya Gak usah drama jahat deh Kalo kamu kayak gitu Ata lah Siapa sih yang gak sedih Siapa sih yang gak nangis Kalo kayak gitu Ya kamu pikir aku gak sedih Gak dipercaya gitu loh Selama ini Jadi aku juga berangkat dong sebenernya Udah lah Udah lah Udah lah Kenapa sih gitu loh Kenapa harus pisah gitu loh Aku Gila Aduh Udah gak bisa ngomong apa-apa Udah lah Udah lah Udah udah Aku gak bisa Nontonin kamu terus Dan aku diinjek-injek Kayak Aku gak dipercaya Aku udah gak mau Udah lah Janji palsu kamu Selama ini Jadi kamu mikir aku janji Palsu lah Itu boong tau gak sih Semuanya boong deh Udah lah Gitu lah Aku gak mau panjang lebar sama kamu Udah Udah cukup Oke Makasih buat semuanya Jujur aku seneng setahun 2 bulan ini Sama kamu Dengan semua Hal yang kita lewatin Seneng aku Jujur aku gak pernah nyesel sekalipun sama kamu Kalo sayang Sayang beneran aku Tapi kali ini sorry Aku kayak Udah gak Gak bisa lagi Kalo masalah kepercayaan itu Paling penting buat aku Hubungan tuh kalo gak ada kepercayaan Itu gak ada apa-apanya Jadi aku harap sih kita bisa baik-baik nanti pisahnya gitu loh Ya dan kalo kita pisah Kayak kita gak bisa temenan juga Ya kenapa Sekarang kamu udah Pengen pisah dari aku Karena Udah gak mau lanjut Dan sekarang kamu juga gak mau Kayak Temenan sama aku At least tuh temenan doang Gak tau lah Gak yang di bilang tiap hari ketemu Tiap hari chat Tiap hari telpon Gak tau lah gak bisa Gak ada cowok sama cewek temenan Kayak kamu bilang sendiri kan Oh my god Kira tuh kita bakalan Apa gitu Seneng-seneng Jalan-jalan Apa Ya aku gak mau Putus gitu Kenapa sih Kamu Kamu Udah tom buruan ya Tom ya Tom buruan Tom Ternyata lebih cepet lagi Tom Ternyata lebih cepet lagi Ternyata lebih cepet lagi Nih sama aja Aku ngomong gitu sama kamu Aku gak pernah nyesel Pacaran setahun dua bulan Sama kamu Aku anggap ini Sampai pelajaran gitu loh Udah Udah soal pemikiran kamu soal yang gak bisa kalo gak dipercaya gitu aku sedih juga sebenernya gak dipercaya soal kamu eh gak mau kamu pake gitu udah aku di gini kamu udah kamu udah putusin aku kipel kenapa lagi gitu loh ya udah aku pengen baik-baik masa gak boleh peluk untuk terakhir kalinya udah lah aku capek kamu kemana eh tam 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 kain tam bintu gue eh ini cuma prank ini cuma prank ini cuma prank tuh ada kamera tuh ya gak lucu tapi udah aku tetep gak putus sama aku capek kenapa sih itu harus ada prank-prank gak lucu kan cuma buat youtube doang iya kamu pake putus itu buat youtube kamu aku gitu kamu udah bikin madis kamu udah bikin ini kayak gitu itu gak mau itu itu ada kamera ya itu ada kamera ya itu ada kamera itu cuma prank gitu lah itu ada kamera udah udah gak gak mau buat gak gak mau buat itu gak mau buat yaudah aku aku hantar pulangnya aku gak bisa upload ini gitu loh matiin aja gak 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 usah dimati biar orang-orang iya tuh ini jahat sama aku kenapa sih kamu harus pake kata-kata itu banyak sebenernya play-frame luar sana banyak yang bisa amunik hidup gak mau apa gitu loh yang ini udah aku suka ini aja udah nah aku bercanda dulu ben ben aku minta maaf kalo misalnya temen lu ngapain sih masih nyalain gitu lu gak suka kayak gini gitu loh udah lu matiin deh gak lucu gitu loh kalau ini berlainnya terus gitu loh iya kangen iya kangen iya kangen iya kangen dong iya kangen dong iya kangen dong aku cuma bercanda dong cuma prank bagi youtube gitu aku mau kecel gak sih aku mau kecel gak sih aku mau kecel gak udah biarin biar pada liat oke aku lah kalo gitu kamu tau aku gak udah matiin deh kita ngomongin ini gak usah ada kamera gitu loh gak usah udah mati-mati mati-mati ih aku gak mau gimini sih kamu gak mau ya udah biarin deh babyn keren gini 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 sama kamu harusnya marahnya sama Tommy tau Tommy gak si tau aku suatu gini gini gimana sayang bikin nangis ini gini kecewa abang aku harus engga supaya gak setahu sih gini diceram gini gini emang ini juga di pemain sinetron Gila dia jahat banget, minta putus beneran dong Gua cuma nge-frank doang Aku nge-frank doang Kita ngajar Kurang ngajar ya Kurang ngajar Den Bos di sinetron Gila sih orang tengah soalnya kapan? Pas dia jemput aku Iya jadi pas ini loh Dia kayak nelfon aku gitu kan Den Bos, katanya Den Bos Baca Den Boy ya Den Boy Den Boy mau prank putusin Katanya iye Dari kemar, tapi Lu bisa pera-pera nangisi gila sih Tapi kemarin jujur aku emang Dek-dekan gitu, karena aku tau Kayak kalo kamu nge-basi gitu aku tau sih Ujungnya batik ya Yaudah, apalagi kamu ngomong cari solusi Masa gara-gara gitu gue malah seneng lah Cemburuan artinya sayang gitu loh logikanya Yaelah yaudahlah Oke deh, dadah Males gue udah bete sih Gue udah bete, sekarang yaudah deh Itu reaksi ya guys Coba Jadi gimana ya Sorry ya guys buat kalian di luar sana Gila yang doain gue putus Gakkan pak Jadi ini kita ngejalanin jadi yaudahlah Yaelah, iya gak boleh Buat Aisyah Walaupun di luar sana banyak yang gak suka Sama hubungan kita Kita harus tetep kuat dan buktiin ke mereka semua Karena hanya waktu yang bisa membuktikan Kalo emang kita sungguh-sungguh Dan Makasih juga udah selalu support aku Saat aku sedih Saat aku senang Dan Yah I love you Aisyah Thank you for everything Thank you